Hai teman-teman kenalin saya Ula di video kali ini saya mau mentutorialkan gimana sih cara bikin video cover kayak konten kreator di Instagram atau di YouTube dari alat apa aja yang dipakai softwarenya cara editingnya punya lihat aja lah jadi yang pertama yang harus kalian punya ada komputer sembarang itu Mac PC atau laptop minimal 4GB lah biar hasilnya lumayan kalau mau maksimal 8GB udah setelah itu harus punya sound card ini fungsinya untuk menghubungkan audio instrumen teman-teman misalnya gitar bass drum keyboard dan vokal telah ke komputer kalian jadi saya disini punya trisonus audio box ada scarlet pembasis 20 dan efek gitar saya ke gitar saya ini bisa jadi sound cut langsung itu dia di USB-nya di belakang saya jelasin ini aja ya sama sih semuanya jadi sound card ini belakangnya ada colokan USB itu nyambung langsung colok ke komputer kalian nanti dia koneks terus jacknya tinggal jacknya ini kalian colok aja ke sini terus satu jack satunya lagi ke gitar kalian atau ke instrument kalian yang lain saya biasanya bikin video cover lead guitar ya jadi saya pakai efek langsung aja jadi efek saya ini nah itu ada kabel di USB-nya guna merah tuh langsung nyolok ke situ ke USB itu terus jacknya biasa di input langsung ke gitar setelah kalian punya PC komputer atau Mac kalian ada sound card terus kalian harus punya sound flat begini kenapa sih sound flat nggak sound gitar-gitar bisa sih kalau sound flat ini di dunia recording sudah nggak asing lagi ya dia karena suara yang dihasilkannya itu lebih original untuk sound card sendiri yang murah juga ada sehingga perlu beli yang mahal misalnya begini atau begini atau begini kita begini jadi setelah kalian udah siapin atau warnanya atau alat-alat yang digunain tadi apa aja kali ini softwarenya untuk recording audio saya pakai QBS LL L58 ini untuk editing videonya saya pakai Adobe Premiere Pro TSE 2017 jadi kan konten saya video cover lead lead guitar lagu gitu jadi yang harus disiapin di siapin pertama yang pastinya backing track jadi cara download backing track itu saya biasanya di YouTube pang ya di misalnya kayak kalian mau cover Avenged Seven Fall Nightmare misalnya ya tulis aja gini Avenged Seven Nightmare backing track begitu teman-teman yang nggak tahu backing track ya backing track itu misalnya musiknya gitu loh rap-nya bass-nya jadi cuma gitarannya aja nggak ada jadi kita tinggal ngisi ini ada nih tinggal di download kayak gitu loh misalnya mau lagu lain tinggal tulis nama band-nya nama judul lagunya untuk backing track guitar gitu misalnya lagu yang kalian mau nggak ada yang nggak mau bikin sendiri caranya bikin sendiri gimana nanti saya bikin di video selanjutnya ya ini saya ambil simple aja ya saya cari backing track guitar cara downloadnya kalian tinggal copy linknya nih copy terus kalian buka disini ini ini online video converter dan pastelingnya disini saya saranin audio robotnya kalian pilih waf karena waf ini hasil audionya lebih baik kualitasnya kalau MP3 bisa sih ukurannya juga bakal lebih kecil kalau MP3 bisa sih ukurannya pasti lebih kecil cuman saya saranin waf kalau ukurannya lebih besar tapi kualitas audio yang dihasilkan lebih baik setelah terdownload kita buka cue basenya intro lebih kebar ya kami lakuin kita import dulu backing tracknya tadi jadi ini backing tracknya tadi ya terus kita masukin track baru buat gitarnya tinggal klik kanan add audio track saya pilih mono misalnya ya terus add track jadi setelah kita siap backing tracknya semuanya lah sudah pakai kameranya sudah siap banyain patelnya sudah bunyi ya jadi cara syutingnya seperti ini kamera kita standby kita rekap terus kita rekap ya setelah kameranya di rekap ini juga sudah kita rekap setiap kita main jadi yang di rekap itu dua yang satu audio kita pilih lagi visualnya atau video jadi setelah syuting tadi kita dapat hasil audionya seperti ini terus kita export kita block dulu semuanya segini aja tadi saya setelah kameranya kita tinggal ini kita pilih projectnya kita pilih projectnya pilih file export audio richdown saya saranin lagi pakai WAV file ya pilih matcher kita setelah 광ifter kita set ke format WAV kita set dengan format WAV itu kita keluarkan الدia terus kita ke software atau aplikasi editing video kita metal edit aja Terus kita import lagi video yang kita shooting tadi under camera Saya sudah pindahin tadi ya Kita import audio yang kita export dari QBase tadi Terus kita drag videonya juga Terus kita drag audionya ini Langkah selanjutnya kita tinggal samain audionya QBase tadi sama video Tujuannya apaan? Sebenarnya ada sih software yang membantu buat menyamain langsung audionya Tapi saya lebih suka pakai manual, nggak tahu kenapa ya Udah disamain audio dari kamera sama QBase tadi Di video kita tinggal klik kanan, unlink Klik audio video tadi Kita hapus Jadi audionya dari QBase itu kita hapus Kita ganti dari QBase Itulah mengapa hasilnya menjadi lebih bersih Dibanding dengan suara hasil rekaman kamera Kita export Ya videonya udah jadi Video covernya sampel Contoh dong tadi ya Kalian bandingin aja sendiri Hasil video asli dari kameranya Kalian bandingin aja sendiri Hasil audio asli dari kameranya saat merekam Dan audio, hasil audio yang direkam oleh kamera tadi Saya ganti dari hasil audio recording saya di QBase Begini pemandingannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Content creator itu ada dua tipe Cara merekam videonya Yang pertama Seperti saya ini live recording Karena saya lokasi syutingnya ya Di tempat saya recording juga Terus yang kedua lip sync Lip sync itu Sebenarnya mereka bukan lip sync Suara orang ya Atau hasil audio orang Tapi ya audio mereka sendiri Mereka rekam Contohnya seperti ini Nah kalau seperti itu kan Gak mungkin kan Saya bawa komputer saya Kepada lokasi syuting Bawa laptop segala semua Songkup songkup yang langsung live Gak mungkin Ribet Apalagi kalau hujan Sekarang macam kan Gak mungkin Jadi Terutama yang sedikit aku ini Rekorning dulu Terus kita akan hifting Dimana yang hiftingin Yang lip sync Tapi lip sync itu Hasil dari rekorning Rekorning kita sendiri Bukan lip sync dari Audio orang yang diambil Enggak Jadi segitu aja videonya Semoga bermanfaat Jadi buat teman-teman Yang mau bikin video cover Mudah-mudahan ini Membantu Jangan lupa follow Instagram saya Di sini Jangan lupa juga Subscribe channel youtube saya Agar saya lebih semangat lagi Membuat konten-konten yang selanjutnya Maju terus musis Indonesia Maju terus konsentri Indonesia Peace